Sorotan lainnya datang dari Presiden Jokowi Dodo yang menyebut belum lengkapnya fasilitas penunjang menjadi alasan pemerintah belum beraktivitas di IKN. Menurut Presiden, ada beberapa faktor terkait infrastruktur penunjang yang harus disiapkan sehingga pemerintah belum bisa pindah ke IKN. Proses ini, menurut Jokowi, akan memakan waktu lantaran proyek IKN merupakan proyek besar dan tidak mudah seperti yang dibayangkan. Namun, Jokowi juga menyebut 3 hingga 4 hari ke depan akan menuju IKN dan berkantor di sana. Ya semuanya akan dilihat fasilitas-fasilitas yang ada sudah siap. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya itu juga sama. Mendah betul-betul memang harus siap. Tapi, kita terus duduk ke sana 3 hari, 4 hari untuk terus mengucapkan solidasi dengan Pak Kepala Turitai yang akan enak dan apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang akan ditemukan. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga memastikan Presiden Jokowi Dodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara hingga menjelang pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Heru menyebut, Jokowi akan berkantor di IKN kurang lebih selama 40 hari di sisa jabatannya. Sejak tanggal 10 September 2024 hingga 19 Oktober 2024 mendatang. Rencana beliau berkantor itu kan sampai tanggal 19, kemungkinan dari tanggal 10 sampai 19, dan ada beberapa selesai itu kegiatan rapat dan yang lain, termasuk juga mungkin bunker di IKN dan ke kota lain. Berarti selama berapa hari itu, Pak? Seminggu lebih? Ya, kalau sampai tanggal 19 Oktober, lebih 30-40 harian. Kalau Bapak Presiden IKN itu biar pembangunan cepat atau bagaimana, Pak? Ya, beliau bekerja di sana.